Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman saya akan sedikit berbagi tutorial tentang service satu buah lampu akuarium nanti buat teman-teman yang mempunyai lampu akuarium yang mati seperti ini jangan buru-buru dibuang dulu kalian bisa penderi siapa tahu bisa hidup kembali dan bisa mengirit biaya Oke teman-teman di sini akan saya coba bongkar terlebih dahulu untuk chargernya ini atau adaptornya ya tidak usah perlu berlama-lama bertele-tele mungkin teman-teman penasaran nah seperti ini dalamnya teman-teman ini ada buah satu buah benda yang namanya apa ini ya namanya adaptor atau apa atau mesinnya lah dikatakan begitu nah disini saya akan coba ukur terlebih dahulu teman-teman untuk adaptornya ini sini terlihat sedikit ada kebocoran pada air ini ya ini yang ukurannya merah-merah emas ini kayaknya putus teman-teman saya akan coba ukur terlebih dari dahulu untuk memastikan air tersebut kalau biasanya kalau kelihatan seperti ini udah gosong ya ini ada sedikit gosong teman-teman bukan ya ini menandakan putus teman-teman untuk memastikan saya akan mencoba ukur biar teman-teman paham nah tidak hidup teman-teman ini harusnya nyambung jadi ada satu buah komponen yang konslet mungkin itu isinya ini bisa jadi isinya ini yang konslet dan menyebabkan air tersebut putus Oke singkat cerita tidak perlu berpilih-pilih disini saya siapkan untuk pengganti komponennya yaitu satu buah lampu LED ini permainan Hanok Hanok 3W teman-teman ini biar real tidak ada dusta diantara kita ini ya ini saya ambil bekasan atau teman-teman bisa beli barulah harganya sekitar 15.000 dan saya akan coba buka kita ambil mesinnya ini teman-teman mesinnya ini eh akan saya coba gantikan pada adaptor akuarium tersebut apakah bisa nyala kita lihat teman-teman hasilnya siapa tahu hasil seakan-teman yang membantu saya karena mau ke mereka ketika yroll ke enjoyment dan saya akan melihat teman-teman dan saya akan melihat teman-teman menipisnya yang anda tidak melihat teman-teman, saya akan melihat dan saling meseji yang saya ra kulit minyakannya tersebut berbaya ini ya kita ambil mesinnya ini temen-temen pas sekali mau maghrib selamat menikmati kita pasang yang kabel AC nya terlebih dahulu selamat menikmati lalu untuk hautnya ini ya hautnya yang ke lampu ini kita sambungkan ke lampu yang perlu diingat untuk min plusnya min plusnya jangan sampai salah temen-temen kita buktikan apakah lampu ini bisa menyala kembali sorry kalau terdengar sangat berisik temen-temen karena memang di rumah saya itu pas pinggir jalan dan berisik sekali banyak motor lewat mobil lewat pesawat pun kadang-kadangnya lewat ini teman-teman yang merah dan yang hitam jangan sampai terbalik ya kalau temen-temen bingung untuk mencari merah dan hitamnya disini ada satu buah helco ada tandanya min dan plus yang min itu pasti elco ini ini ada tanda putihnya ya lalu kita pasang kembali teman-teman di dalam sini kita tutup dan sekarang kita akan coba oke teman-teman saya akan coba apakah lampu ini bisa hidup atau tidak kita buktikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jadi teman-teman jadi untuk dipastikan untuk kerusakan pada mesinnya ini ya adaptornya oke teman-teman sekian video yang saya dapat bagikan kali ini semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih